Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai ketersediaan lahan parkir penumpang transportasi publik sangat mempengaruhi antusiasme masyarakat, pengguna moda raya terpadu. Maka perlu ketersediaan lahan park and ride yang mumpuni seiring dengan jumlah penumpang yang ditargetkan naik di tahun 2023. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar, di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 7 Februari 2023 mengatakan, sejauh ini PT MRT Jakarta belum melengkapi banyak stasiun dengan park and ride. Hingga akhirnya banyak masyarakat enggan menggunakan MRT dan tetap menggunakan kendaraan pribadinya. Mungkin yang saya ingin suruhi adalah park and ride di setiap terminal yang di ujungnya itu yang dihulung sampai kehilangan ini sangat penting sekali karena banyak dikeluhkan. Mereka ingin menaikkan tapi parkirnya mereka di mana? Anggota Komisi B, Wahyu Dewanto menambahkan, kinerja pembangunan fasilitas MRT selama ini menunjukkan perkembangan pesat. Sayangnya, fasilitas parkir minim perhatian padahal target penumpang terus bertambah. Park and ride Bapak ini kecil sekali, gak ada sama sekali. Bapak hanya taruh titik-titik, membanggakan titik-titik kuliner-kuliner tapi park and ride-nya di mana? Gak ada Bapak, paksa itu gedung-gedung besar itu. Boleh itu kalau Bapak gak boleh masuk, kita bantu nanti. Kita minta PT SP untuk gendor. Sediakan untuk kewajiban park and ride di gedung-gedung besar itu untuk menunjukkan MRT Bapak. Dan tarifnya itu harus flat kalau produk murah. Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhyat, menjelaskan, jumlah penumpang MRT per hari dari Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI di sepanjang tahun 2022 telah mencapai 54.181 orang per hari. Di tahun 2023 ini, PT MRT Jakarta menargetkan pencapaian jumlah penumpang 65.000 hingga 70.000 per hari. Karena park and ride itu hanya ada di ujung-ujung. Kenapa? Supaya orang naik public transport, Pak. Di negara maju seperti itu. Di luar kota, pakai kredit itu. Bukan di tengah kota. Di tengah kota justru hotel itu dikurangi area parkirnya. Itu menuju negara maju seperti itu. Jadi kalau misalnya ada push dari pemerintah untuk mengurangi space parkir di hotel yang baru, itu akan jauh lebih baik. Kuma Sekretariat DPR DDKI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.